Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk menambahkan kamera wifi V380 atau V380 Pro ke dalam DVR High Vision Jadi nanti kita akan menambahkan kamera yang V380 ya, nanti kameranya kurang lebih seperti ini Kemudian kita akan tambahkan ke DVR High Look begitu ya Oke, jadi sebelum kita menambahkan kamera ini, pastikan kedua perangkat ini baik kamera maupun DVR-nya sudah terhubung ke jaringan dan sudah bisa dipantau menggunakan handphone gitu ya Oke, sekarang kita akan perlihatkan ya, jadi reel-nya seperti apa Nah, ini saya akan coba perlihatkan ya Baik teman-teman, ini adalah kamera yang nantinya saya mau tambahkan ya Jadi ini adalah kamera V380, terus kemudian saya menggunakan DVR High Look ya Ini DVR-nya, DVR High Look Nah, nanti bagaimana supaya si kamera V380 ini kita bisa tambahkan ke DVR High Look begitu ya Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ini secara default itu tidak bisa ditambahkan ya Karena memang secara default kamera V380 ini ONVIF ataupun RTSP-nya belum diaktifkan gitu Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya mengaktifkan RTSP-nya atau ONVIF-nya gitu Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan ataupun menginable ONVIF pada kamera V380 Nanti silahkan cek video yang saya sudah sertakan di deskripsi ya Nanti teman-teman bisa ikuti video tersebut gitu Oke, dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kamera V380 juga pastikan Teman-teman sudah set menjadi IP static ya Supaya nantinya tidak berubah-ubah Nah, kalau cara setting IP static-nya nanti juga teman-teman bisa update di deskripsi video ya Barangkali nanti saya juga sertakan link cara mengubah IP static di sana gitu ya Oke, selanjutnya kita akan ke komputer sebentar gitu ya Untuk memastikan bahwa kamera V380 ini sudah bisa diakses secara ONVIF atau RTSP Oke, sekarang kita akan ke komputer sebentar Baik teman-teman, kita sekarang sudah ada di komputer ya Dan di sini saya ingin menunjukkan aplikasi yang namanya ONVIF Device Manager ya Jadi sebelum teman-teman mau nambahkan ke DVR Highlook ataupun DVR yang lainnya Pastikan kamera V380 teman-teman itu sudah terdeteksi di ONVIF Device Manager ya Ini fungsinya ya Jadi memastikan bahwa kamera teman-teman sudah support ONVIF ya Terus kemudian pastikan teman-teman sudah bisa melihat live videonya seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini baru teman-teman bisa menambahkannya ke DVR Highlook Oke, sekarang kita akan coba ke DVR Highlook ya Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di DVR Highlook yang di sini saya fungsikan sebagai NVR ya Karena memang saya ubah di sini ya, di setting Terus kemudian di kameranya Nah, ini yang tadinya itu bisa HD Ini saya alokasikan ke IP semua Walaupun sebenarnya bisa ya Di HD 4 kemudian nanti ada IP kamera itu tambahan 1 gitu Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari 1 IP kamera Maka teman-teman bisa atur di IP-nya di sini ya Selanjutnya setelah ini sudah ada alokasi untuk IP kameranya Kita masuk ke IP kamera di sini Dan kemudian pastikan sudah terdeteksi ya Sudah terdeteksi perangkat yang nantinya kita tambahkan Ini adalah perangkat V380-nya Terus kemudian ini kita bisa klik tambah ya Seperti ini Dan kemudian kita tunggu sampai ini bisa Apa namanya ya Statusnya sudah bisa di play gitu Nah, ini kita bisa coba play di sini Kita tunggu Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah berhasil ditambahkan Nah, sekarang kita bisa cek di live view-nya Apakah sudah tampil atau belum Nah, teman-teman di sini sudah tampil ya Jadi kamera V380-nya sudah berhasil kita tambahkan Terus kemudian apakah kalau misalkan ini kita perbesar juga tampil Karena ada beberapa tipe kamera itu yang kalau kita tambahkan Saat kita full screen seperti ini Dia no resource ataupun ada keterangan yang lain Tapi ini juga bisa ya Juga bisa kita full screen Terus kemudian juga apakah PTZ control-nya berfungsi Nah, ini di sini juga kita bisa cek ya Apakah dia berfungsi atau enggak Ini kita bisa coba Misalkan ke atas Oke, ternyata bisa ya teman-teman Jadi, apa namanya Di sini Apa Fungsi dari PTZ-nya berfungsi Gitu Oke Ini kalau misalkan ke kiri Oke, juga bisa Oke, jadi karena Apa namanya Kalau misalkan teman-teman melihat di sini gambarnya kurang jernih Ya, karena memang saya hanya menggunakan Apa V380 yang versi 1MP ya teman-teman Nanti kalau misalkan teman-teman punya Kamera yang Apa namanya ya Versinya lebih Tinggi mungkin juga akan Jauh lebih jernih begitu ya Di sini kalau saya perlihatkan Di record parameternya Ya Ini hanya 1MP ya Jadi, 1280 x 780 720 maksudnya Oke, jadi kalau misalkan Nanti teman-teman punya yang 2MP Saya kira Hasilnya jauh lebih Apa namanya ya Jauh lebih jernih Begitu Nah, atau juga Teman-teman bisa atur di sini Kalau misalkan memang masih memungkinkan Teman-teman bisa atur FPS-nya Terus kemudian Di sini juga sama Oke Terus kita di apply ya Ini kalau misalkan teman-teman mau Tatek ya Nanti tapi terserah itu teman-teman Yang penting Kita sudah bisa menambahkan Apa namanya Kamera V380 ini ke DVR High Look Begitu ya Baik teman-teman Saya kira cukup ya untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Barangkali nanti teman-teman Ada apa namanya Kendala Ataupun ada yang kurang jelas Silahkan nanti tinggalkan di Kolom komentar Sebuah pertanyaan Ataupun ya mungkin Mau menambahkan informasi juga boleh Silahkan saja Nanti Apa namanya Kita komunikasi di komentar Baik Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial Teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.